Hei, halo sobat sehat. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yaitu, Apakah penderita sakit mah boleh berpuasa? Sobat sehat, saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, dari pasien. Mereka bertanya seperti ini, Dok, saya ini sakit mah. Boleh tidak saya melakukan puasa? Ada juga yang bertanya seperti ini, Dok, menurut yang saya baca, menurut literatur, orang yang berpuasa itu sakit mah bisa sembuh. Ada juga yang bertanya seperti ini, Dok, kenapa ya om saya, tante saya yang punya sakit mah, ketika berpuasa, sakit mah sembuh? Tetapi, teman saya justru kok tambah parah ya? Malah masuk ke rumah sakit. Saya akan menjawab pertanyaan anda dengan penjelasan seperti ini. Jadi, saya beritahu dulu bahwa sakit mah itu dalam dunia medis dibagi dengan dua golongan besar. Disebut dengan dispepsia. Jadi dispepsia ini ada dispepsia organik dan ada dispepsia fungsional. Gimana caranya untuk tahu dok? Caranya untuk mendapatkan kepastian yaitu dengan dilakukan peneropongan atau kita sebut dengan endoskopi. Jadi, saat dilakukan endoskopi, ternyata kondisi lambungnya ada luka, ada peradangan, ada tumor, atau ada kanker misalnya. Nah, ini semua disebut dengan dispepsia organik. Jadi, ada kelainan anatomi. Nah, sedangkan yang satunya adalah dispepsia fungsional. Jadi, saat dilakukan peneropongan atau endoskopi, ternyata tidak ditemukan kelainan-kelainan tersebut. Jadi, bentuknya masih baik, tidak ada kelainan anatomi. Hanya yang terganggu adalah fungsinya. Nah, biasanya yang sembuh dengan puasa adalah dispepsia yang fungsional. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok dispepsia fungsional ini bisa sembuh dengan puasa? Nah, saya ceritakan dulu. Jadi, dispepsia fungsional ini adalah penyakit mah atau dispepsia yang hanya mengganggu fungsinya saja. Tanpa mengganggu dari anatominya. Jadi, cuma fungsinya sedangkan bentuk lambungnya, kemudian disana tidak ada peradangan, tidak ada sel kanker, maksud saya tidak ada tumor, tidak ditemukan kanker dan sebagainya. Yang disebabkan karena gaya hidup. Mungkin biasanya anda yang tidak puasa, sering camilan, kemudian makan makanan pedas di siang hari. Camilannya juga pedas, berminyak lagi. Kemudian anda sering ngopi, minum kopi, stres. Nah, saat berpuasa, tentu saja hal ini tidak anda lakukan. Dan biasanya orang berpuasa, emosi mereka pun, pikiran mereka, stres mereka akan ikut terkontrol. Akhirnya, dispepsia atau sakit mah yang disebabkan oleh faktor-faktor tadi akan membaik dengan sendirinya. Jadi, penjelasannya kurang lebih seperti itu. Lalu ada yang bertanya, dok, kemarin saya habis endoskopi, habis dilakukan peneropongan di lambung saya. Ternyata, penggorokan saya radang, kemudian lambung saya radang, ada tukar lambung disana. Atau juga mungkin pada beberapa orang, oh ada tumornya, ada polipnya misalnya. Boleh tidak saya lakukan puasa? Jadi begini penjelasannya. Sebenarnya boleh atau tidak, anda harus mengontrol dengan dokter anda. Apalagi anda yang harus meminum obat atau memakan obat untuk menahan asam lambung anda agar tidak naik. Jadi pada mereka yang punya masalah ini, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu. Apalagi mereka yang sampai muntah darah, apalagi mereka yang BAB-nya hitam. Maksud saya disini, kenapa bisa hitam? Karena darah yang bercampur dengan asam lambung, makanya warnanya hitam. Jadi mereka yang punya masalah seperti ini, apabila berpuasa, justru akan mengganggu kesehatan mereka dan juga mengganggu aktivitas puasa. Karena ketika lambung yang luka tadi, yang radang tadi terkena asam lambung, yang seharusnya ditekan dengan obat. Karena tidak ada obat yang masuk, tidak ada makanan yang masuk, akhirnya luka tadi terkena asam lambung dan hasilnya adalah perih sekali. Jika anda tidak percaya, coba tangan anda yang luka, anda kasih jeruk nipis. Bagaimana rasanya? Nah, itulah yang mereka rasakan bila lambung mereka dalam kondisi radang, kondisi tukak seperti itu. Jadi, kalau mau dipaksakan pun, saya sarankan jangan. Konsultasi lagi ke dokter anda. Bagaimana dok, kalau saya dulunya mengalami dispepsia organik? Saya pernah tukak lambung dok, tapi belakangan ini gejalanya sudah tidak ada. Maksudnya, saya sudah tidak merasakan gejala-gejala yang muncul. Dan dosis obat yang saya konsumsi pun tidak seketat yang dulu misalnya. Ya, anda kembali lagi konsultasikan ke dokter anda. Dan mungkin anda boleh melakukan puasa. Tetapi ketika anda mengalami masalah-masalah tersebut, tolong konsultasikan. Dan jangan hanya diam di rumah. Tidak ngomong, tidak konsultasi dengan dokter anda. Tiba-tiba anda sakit lebih parah dan ini lebih fatal. Jadi kesimpulannya adalah bagi anda yang punya masalah dispepsia fungsional, silakan anda berpuasa. Justru dengan berpuasa, anda mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti nyemil, makanan berminyak, makanan gorengan di siang hari, makanan yang pedas, dan pengelolaan stress dengan baik di saat puasa. Jadi tentunya puasa akan membuat sakit mah anda atau dispepsia fungsional anda menjadi jauh lebih baik. Tetapi bagi anda yang mengalami dispepsia organik, konsultasikan lagi ke dokter anda. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan anda, dapat memberikan pengaturan anda tentang kesehatan. Terutama bagi mereka yang sakit mah. Di sini ada 2 video saya lagi. Semoga video-video yang saya berikan dapat menambah wawasan anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa..!!